Kita panasin lagi sampe simmering And we let the temperature cool down sedikit baru kita whip Dengan nitrogen to make it to gelato Bisa diliat kan warnanya, ga gelap So we got the tea, we got the milk, we got the bubble cooking Ingat semua, karena kita udah ada di base 50 Base 50 itu base of a gelato Yang sudah termasuk dengan another skim milk powder Dan juga emulsifier Milk, condensed milk Kita angetin aja ya, cream cheese Mudah-mudahan kali ini Chef Arnold bikin gelato Karena aku penasaran banget pengen ngolah gelato pake nitrogen As-as keluar keren Oke, brand brother gelato Make sure you scrape everything Taruh di tengah Minim speed Ya Supaya menjadi solid Dan disitu ada tabung nitrogen lagi Haduh Ngeri aku tuh Nah Pelan-pelan Biarin dulu, kita tempering temperaturnya Let's Chef Arnold Demo pake liquid nitrogen Wah kayaknya keren banget, tapi aku sayangnya ga bisa mencoba Dan aku cuma cukup liat dari atas Karena mereka yang masuk final Tapi semoga mereka bisa Supaya beku nya sama-sama ya Baru semua ya You have to work quick Ya Same space Supaya Dingin Dingin ya Kalian ga mau gelato kalian numer ya Semuanya Ya Karena kalau misalnya di freezer Ya terlalu lama Of course menjadi sangat Keras Ya Ya Okay, this is milk Yes Warm Bubble tea Yes Pour in the sugar Pour half Quarter Yes So low temperature ini biarin aja When you work Just leave it Karena kita mau membuat krim Yes Krim Pake mesin juga bisa Gak apa-apa Gak masalah Mau pake tangan juga gak apa-apa ya Oke Ini kan pastry krimnya udah set Ya kan This is custard Yes Dan kita akan fold Nah Kalau misalnya modelnya seperti ini kan Kita gak bisa fold Menurut aku Stepnya itu Semuanya susah semua Karena Kalau gampang ya Aku udah ada di grand final lah Udah masak kayak gitu Tapi aku gak tau apa-apa Tentang disitu Cuma menurut aku disitu Susah sih menurut aku Get a bit of the cream Get a blender Kalau misalnya tadi Kalian over whip Otomatis akan Split Oke Ini kita udah mau plating Oke This you gotta do it first Ya Ini belum bisa di pipe Belum set This Goes in here Ya Supaya cepet set Oke Ini udah dingin ya Siap garis tinggal satu lagi Ini Again Need to be very very Dry Kalau mungkin kalian pengen tau Dan juga penonton Semua bingung Kenapa kok Kalau misalnya kita bikin dessert Itu porsinya selalu jadi banyak Karena Ingredients Kalau untuk masak dessert Itu by Kuantiti Paling minim Kita tuh bikin Empat porsi Ya I got something for you guys Wait Freeze dried mandarin Ya Bukan dehydrated Itu adalah buah mandarin Yang sudah di Vacuum freeze Ya Very expensive Untuk garnish So you take some Of this Ya Boba cream Yes In the middle In the middle Like this Boba Yes Dry Hot Yes Hot Wow Wow Ashtag Milk Milk Mandarin Boba Oke Kai Fanny Boba For dessert Silahkan coba Ini pertama kalinya aku nyobain Brown Butter Gelato Rasanya kaya biskuit Gurih Manis Bingin Wah enak banget Saat mencicipi Dessertnya Chef Arnold Hah Kok bisa gitu ya Rasa yang paling menonjol Dessertnya Chef Arnold itu adalah Krim Titi Krim Titi Itu tuh bener-bener wangi Rasanya Menonjol Dan Enak Gurih gitu Ini adalah versi Bubble Tea Ya Cuma ada beberapa komponen Waktu memasak kalian 75 menit Dan waktu memasak kalian dimulai dari Sekarang Dessert Sepertinya untuk challenge Dessert ini bukan ancaman Karena gramasinya kan sama Caranya juga sama Bedanya Mungkin dikomposisi aja Selama di galeri ini tuh Aku termasuk orang yang paling jarang bikin dessert Satu Karena ribet Dua Karena aku gak terlalu nguasain Tapi kali ini beda Aku tertantang Dan aku yakin aku pasti bisa Yang susah di challenge ini adalah Ya kaya bikin gelato Kan belum pernah bikin Kira-kira adonannya harus kaya apa Temperaturnya seberapa Sebanyak apa pakainya Aku sih yakin Mereka pasti bisa Menduplicate Disnya Chef Arnold Cuman Kalau soal rasa Hmm Bisa sama gak ya Aku tuh bener-bener pusing Banget pas disuruh bikin cream Konsistensinya tuh harus kental Tapi gak terlalu padat Terus rasanya juga harus rasa tighty Wah ribet Oke Fanny Kai Waktunya tinggal 60 menit So you gotta move ya